Jakarta, Kelompok Kader Kampung Sehat Mawar Berduri, Matma Warga Bersih Peduli ECOBRIK, Medan Labuhan Meraih Apresiasi Dalam Indonesia Green Awards, IGA, 2020 Kelompok Kampung Sehat yang didukung program CSR dari Fuel Terminal Pertamina Integrated Medan Group, FTIMG, dinilai berhasil mengolah sampah plastik menjadi komoditas bernilai ekonomi Kelompok Kampung Sehat Mawar Berduri menghasilkan produk-produk daur ulang botol kemasan yang diolah menjadi furniture dan gapura Kedepannya, mereka akan mengembangkan ECOBRIK menjadi produk kreatif lainnya, bakal juga, cegah corona, Pertamina beri paket multivitamin ke Puskesmas Jayapura Kegiatan Kampung Sehat yang beranggotakan 9 orang dewasa dan 18 kader cilik sudah mampu memproduksi 1.752 ECOBRIK, melampaui target awal yang dipatok 1.000 buah 1 ECOBRIK dihargai Rp. 2.000, dan setiap 1.000 ECOBRIK yang dihasilkan dapat meminimalisir sampah sebanyak 250 kg Adapun para kader cilik ditugaskan mengumpulkan sampah plastik di rumah dan sekolah mereka Unit Manager Communication, Relations, dan CSR Marketing Operation Region, MOR, I, Roby Hervindo Mengungkapkan karena upaya penggunaan sampah plastik secara maksimal Program CSR Kampung Sehat ECOBRIK berhasil memperoleh Indonesia Green Awards, IGA, 2020 Kegiatan tersebut berhasil menyabet kategori penanganan sampah plastik Pada ajang penghargaan yang bergensi ini, Pertamina mengucapkan terima kasih karena upaya pengembangan wilayah yang kami kembangkan dalam bentuk CSR dihargai Kata Roby dalam keterangan tertulis yang diterima detik com Baka juga, Pertamina pakai aplikasi ini, Jaga Karyawannya Bebas Corona IGA 2020 merupakan ajang penghargaan pada bidang CSR yang diselenggarakan oleh The Lato Fiscal Office CSR Terdapat tujuh kategori penghargaan ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang dianggap mempunyai komitmen dan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan, demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik Selain Kampung ECOBRIK, program CSR Pertamina lainnya yang berfokus pada pengembangan desa apar di Pariaman, Sumatera Barat menuju desa wisata juga mendapatkan penghargaan di IGA 2020 Program CSR di depo pengisian pesawat udara, DPPU, Minangkabau tersebut mendapatkan penghargaan kategori bidang pengembangan keanekaragaman hayati, mul ega, Pertamina sampah plastik